Pemirsa jumpa lagi dengan saya Rizmon Hasiholan Sianipar Nah, kita akan mengupas lagi ya yang santai saja ya Karena ini ada orang ini yang jagoan ku lihat ya Tidak bidangnya, tapi mengatakan CCTV tidak bisa direkayasa Nah, ini katanya dia seorang apa ini? Ahli hukum Katanya sekarang sedang tersangka penyuapan 7 atau 8 miliar ini Ya kan? Nah, kalau kita biarkan statementnya dia berkembang dan tidak kita bantah Maka ini akan menjadi kebenaran di publik Ya Ini akan menjadi kebenaran di publik kalau kita sanggah Nah, lewat YouTube, kanal YouTube kecil saya ini Ya, saya akan membantah, saya akan bersuara kepada orang ini Ya, akan saya buktikan kepada Edi Hiaris ini Ya, bagaimana CCTV Video CCTV direkayasa oleh Muhammad Al-Azhar Dan Christopher Hariman Rianto Dengar ini, Edi Hiaris Anda jangan sok tahu di bidang yang bukan bidang Anda Akhirnya kan blunder ya Blunder besar-besaran Dan saya tidak ingin statement Anda ini diserat oleh publik menjadi sebuah kebenaran Ini yang bahaya, karena ini bukan bidang Anda Sama seperti saya buta tentang hukum Ya, Anda juga Anda buta juga tentang rekayasa digital Apalagi bidang image dan video digital Ya, saya akan bantah Gitu ya Kebetulan saya baru lihat juga ya Oke Nah, kembali lagi Ini pertanyaan saya kepada Edi Hiaris Tanyakan kepada siapa itu Si teman Anda Muhammad Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto Ya, bagaimana Mereka melakukan Rekayasa Pada waktu yang sama Jam yang sama Kamera yang sama Kamera tujuh Yang paling vital adalah Kamera tujuh Merekayasa Ya, mereka rekayasa Sehingga Pada waktu yang sama Kamera yang sama Dimensi berbeda Resolusi berbeda Ya Lebar dan tinggi berbeda Anda bisa jawab gak itu? Hiaris Ya, jangan Anda membuat statement publik sembarangan Mentang-mentang punya jabatan saat itu Seolah-olah statement Anda itu bisa diterima publik Ya Anda bukan pakar image atau video processing Jadi, tetaplah pada posisi Anda di mana Anda mampu di mana Kan gitu Bidang Anda apa Belum lagi nih Banyak sekali Ya Di sini Christopher Hariman Rianto juga Merekayasa Kamera tujuh Ya Pada saat melakukan analisa pengadukan Ya Pada saat melakukan perbandingan Warna kopi juga Christopher Hariman Rianto Merekayasanya Akibatnya apa Akibatnya Hasilnya salah Warna kopi yang dibandingkan salah Pada saat Agustriono menyajikan Dengan pada saat Sari mengambil gelas kopi Setelah Mirna meminumnya Ini menjadi dasar masukan bagi Toksikolog Ya Dasar toksikolog Imade Agus Gelgedlan Dan Nur Samran Subandi Belum lagi kamera tujuh yang lain Di Di ini Pada BAP yang berbeda Direkayasa juga Banyak sekali Bukti-bukti Direkayasa Dan ini telah Jadi Statement Anda Bahwa CCTV Video CCTV Tidak bisa direkayasa Bisa Gitu Jangan lagi keluar Statement hoax Seperti itu Dan bagi Zaksa Sandi Handika Dan rekan-rekan yang lain Ardi Tomuardi Bertobatlah Mengaku salah Ya Benah ini Tuntutan kalian Kalian menuntut Menggunakan video Yang sudah direkayasa Oleh Muhammad Al-Asar Ini Tidak akan selesai Kalau kalian terus diam Maka saya akan terus bersuara Meskipun lewat Kanal saya yang amatiran ini Hahaha Ya Kalian Harus Mengaku salah Ya Buka lagi BAP kalian itu Buka Dan tonton video-video saya Semua sudah Set Apa Saya Videokan Ya Di playlist Jessica Kumala Wongso Disitu semua lengkap Dan Kalau kalian tetap diam Saya akan terus bersuara Dan bersuara Dan bersuara Minimum Satu video Satu hari Dan ini mudah-mudahan Dikutip oleh banyak orang Gitu Kalau kalian tidak mengaku salah Kalian salah dalam menuntut Menggunakan video yang direkayasa Saya yakin kalian Korban Dari manipulasi Dan rekayasa Oleh Muhammad Al-Azhar Dan Christopher Hariman Rianto Kalian harus menuntut Jessica itu Bebas Karena apa Karena Kalian menggunakan video Yang sudah direkayasa Paperback 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 yang kalian kira Itu Jessica Menggeser Menutup gelas Itu sudah direkayasa Oleh Muhammad Al-Azhar Gitu Sandi Handika Ayo profesional lah Dalam bekerja Gitu Ajak rekan-rekanmu Yang lain Itu Si Carvalo Siapa lagi Hari Haribo Ardito Muardi Kalian lapor ke bos kalian Jaksa Agung Pak Kami salah Kami telah menggunakan Video yang sudah direkayasa Oleh Muhammad Al-Azhar Dan Christopher Hariman Rianto Dan kami salah Kami ditipu oleh mereka Bagaimana ini Pak Jaksa Agung Ngomong dong Pelan-pelan ke bosnya Karena tidak ada lagi Ruang bagi kalian ini Untuk Untuk apapun Kecuali mengaku salah Gitu Ya Jaksa Agung Saya ingatkan terus Eh Jaksa Sandi Handika Dan Ardito Muardi Ya Setiap hari Akan saya upload ini terus Sampai kalian Mengaku salah Supaya apa Pengadilan kita ini Punya wibawa Masa video Rekayasa Dijadikan Dasar untuk Menuntut orang lain Dan dipakai oleh Binsar Gultum Dan kawan-kawan Untuk memutuskan Padahal dia sendiri pun Kebingungannya Membedakan Antara Centerpiece Dengan paperback Dengan gelas Cocktail Dan lain-lain Akibat Video yang sudah Secara brutal Direkayasa oleh Muhammad Al-Azhar Ya Ayolah Jaksa Sandi Handika Saya lihat Anda masih ada Kebaikan di dalam Diri Anda Oke Dan kepada Ardito Muardi Saya lihat kalian berdua Memiliki Masih memiliki Nurani Ya Tolong Benahi Kalau pengacara Menuntut panjang Urusannya Kalau kalian Mengaku salah Mungkin lebih mudah Ajak Hakim Binsar Gultum Partahi Kutapea Kisworo Ajak kalian bersama-sama Kemah Kangma Agung Membenahi ini Begitu Bos Aduh Oke Kita akan tayangkan Bagaimana Edi Hiarez ini ya Memberikan sebuah Statement yang Dia sendiri Tidak tahu Dasarnya Bukan bidangnya Aduh Gimana Ini Tersangka Satu ini Oke Kita Apa dulu Kita putarkan dulu Budi Sampurna Budi Sampurna Menyatakan itu Jadi Kita fokus Pada saat itu Vietna Mesoskopi Depan situ Nah Disitu Ada CCTV Tapi ini panjang ya Ceritanya Gak apa Orang pasti Juga pengen Karena Kalau kepotong Ya ini jadinya Misleading Itu yang jadi masalah Jadi Kita menilai Tahap demi tahap Setiap orang bersinggungan Dengan Vietna Mesoskopi Kita telusuri Bukan cuman Gerak-geriknya Tapi profilnya dia Jadi ini Kerja keras Dari penyidik Kepolisian Dan juga Kejaksaan Itu Sungguh kolaborasinya Luar biasa pada saat itu Intinya adalah Pada saat sudah di meja Bentar dulu Saya carikan dulu Katanya penjejakan Kopi ya Saya carikan dulu Dari BAPnya Muammaknu Kamera 17 Bentar Oke kita putar dulu Statemennya dia ini Biar saya Buktikan statementnya Itu Kacau Dan juga Kejaksaan Itu Sungguh kolaborasinya Luar biasa pada saat itu Intinya adalah Pada saat sudah di meja Itu Jessica Putar lagi Balik Apa statementnya Tapi ini panjang Ceritanya Gak apa-apa Orang pasti Juga pengen Karena kalau Kepotong Ya ini jadinya Misleading Itu yang jadi masalah Itu Jadi Kita menilai Tahap demi tahap Setiap orang Bersenggungan Dengan Vietnam Kita telusuri Bukan cuman Gerak-geriknya Tapi profilnya dia Oh Kita telusuri Anda baca gak BAP nya Memanualazar Metadatanya Atau cuma Anda simpan Saja Makanya Kalau tidak Tau Tanya Sama yang Tau Jangan Satu PCC Saja Karena Ketika Anda Percaya pada Satu orang Dua orang Apalagi yang Satu Institusi mereka Dari AFDI Asosiasi Forensik Digital Indonesia Maka mereka Berpotensi Untuk Meniku Anda Saya kasih contoh Lagi Satu Ya Jaksa Handika Ini Kamera 17 Ya Anda lihat Disini Jumlah frame itu 98.750 Ya Ternyata Muhammad Nuh Cuma baca 2.707 Frame Berarti ada berapa 96.000 Frame Hilang lebih Padahal itu Menjejak Menjejak Kopi Menjejak Kopi Siapa itu Si Rangga Atau siapa Disitu Berarti Apa Banyak Informasi Yang hilang 96.000 Frame Jadi Penjejakan Kopi Pergerakan Kopi Itu Tidak Kalian Analisa Dengan Benar Statement Anda Ini Kacau Begitu Kalau saya Ngomong Selalu Lewat Fakta Bukti BAP Anda Ngomong Terserah Entah Lewat Apa Oke Lanjutkan Jadi Jadi Ini Kerja Keras Dari Penyidik Kepolisian Dan Juga Kejaksaan Itu Kolaborasinya Luar biasa Pada saat itu Intinya Pada saat Sudah Di Meja Itu Jessica Menggerakkan Paperback Yang tadinya Ada Menyatu Disebar Sama Dia Tahan Kamera Kamera Berapa Itu Kau Amati Sandi Handika Kamera 7 Kamera 7 Pada Waktu Yang Sama Rentang Waktu Yang Sama Kamera Yang Sama Resolusi Berbeda Bukti Telak Telah Direkayasa Oleh Muhammad Nuh Al-Azhar Nih Pada Saat Paperback 16 Berapa Itu 16 Sekian 28 Atau 29 28 Ya Itu Berada Pada Kamera 7 Ini Rentang Waktu Yang Sama Apa Yang Dilakukan Muhammad Nuh Men Downscaling Menjadi 1960 576 Di Cross Topper 1920 80 Frame 25 Di Muhammad Nuh Nggak Jelas Ya Disini Coba Kau Perhatikan Disini Inilah BAP Nuh Nih Itu Kamera 7 Nih Mau bilang Apa Kau Lagi Sudah Telaki Nih Wid 1960 Heits 576 Itulah Ketika Paperback Justru Perlu Dianalisa Pergerakannya Justru Dikaburkan Oleh Muhammad Manual Bayangkan Brutal Nih Handikah Dan Kalian Tidak Tau Siapa Suruh Tau Makanya Tanya Supaya Jangan Jangan Sok Pintar Pada Saat Penuntutan Kalian Ya Saya Tonton Lagi Bagaimana Kalian Cuma Menyangkal Sumber TV Yang Saya Gunakan Tetapi Analisis BAP Saya Tidak Pernah Kalian Bantah Di Dalam Tuntutan Kalian Ya Hanya Sumber TV Bahkan Kalian Dengan Ya Gertak Sambal Mengatakan Ingin Menuntut Saya Akibat Tidak Ada Surat Permintaan Resmi Dari Pengacara Ke Televisi Itu Kalian Mau Menang Menangan Atau Kalau Kalian Dengarkan Analisis BAP Saya Kalian Tanyakan Kesaksi Ahli Independen Maka Kalian Akan Mendapatkan Sesuatu Minimum Pada Saat Itu Tanyakan Lagi Ke Independen Yang Lain Ini Kan Sudah Terlanjur Kalian Sudah Ditipu Oleh Mamak Noah Lazar Dan Christopher Hariman Rianto Ya Dan Kalian Sekarang Diam Saja Bersembunyi Di Pojokan Sanya Entah Dimana Kalian Sekarang Tampil Kalian Kepublik Minta Maaf Biar Selesai Masalah Ini Kalau Bisa Kalian Konferensi Pers Kalian Berenam Jaksa Berikut Dengan Ketiga Hakim Minta Maaf Kepada Publik Bagaimana Ini Negara Ini Katanya Berdasarkan Hukum Tetapi Pengadilannya Menggunakan Video CCTV Yang Sudah Direkayasa Jaksa Sandi Handika Aduh Coba Lagi Kita Tonton Lagi Emo Sih Kalau Lihat Orang Satu Ini Kopi Ditaruh Di depan Meja Dia Dituangkan Seperti Tadi Gambarannya Setelah Itu Paperback Oke Saya semundur dulu Ternyata Sebelum Paperback Itu Ada Saksi Marlon Kalau Nggak Salah Itu Server Dia Memberikan Dua Minuman Yaitu Sazerak Dan Old Fashioned Di depan Jessica Disitu Dia sudah Melihat Bahwa Sedotan Sudah Ada Di dalam Vietnamese Ice Coffee Sudah Terbuka Bungkus Pack saja Besar Harusnya Kelihatan Di 12 Meter Dia tidak Tahu Sedotan Yang Anda Bilang Itu sudah Direkayasa oleh Christopher Harimandrianto Pada saat Dia menganalisa Sedotan Saya tunjukkan Ini Analisa Sedotan Bayangkan Di kamera 7 Christopher Justru Melakukan Rekayasa Dengan Mendown Scaling Ketika Sedotan Itu Diamati Dia Ada Atau Tidak Di atas Glash Meja Eh Glash Mirna Coba Ini Ini Kamera 7 17 17 Sampai 18 39 Kejadian Itu Itu Direkayasa Sama Christopher Dari 1920 Ke 1960 Dari 1080 Menjadi 576 Ini Lihat Halaman 11 BAP Christopher Ini 1960 576 Pada saat Analisa Sedotan Pengaduk Ini Kalau Lihat Ini Sandihan Dikah Frame Rate Jadi 10 1960 576 Pada saat BAP Dia Halaman 12 Kalau Lihat Analisa Pengawasan Kopi Kamera 7 Yang Sama Frame Rate 25 Lebar 1920 Tingginya 1080 Kamera Yang Sama Kamera 7 Pada saat Analisa Pengaduk Sedotan Justru Direkayasa Oleh Christopher Hariman Rianto Mau Apa Lagi Baik Kalau Kalian Tidak Bertobat Mengaku Salah Konferensi Pers Kalian Konferensi Pers Lakukan Konferensi Pers Publik Secara Publik Minta maaf Kepada Semua Seluruh Indonesia Seluruh Bangsa Indonesia Kalian Jaksa Jaksa Dan Hakim Minta maaf Biar selesai Masalah ini Kalau kalian Yang minta maaf Maka selesai Masalah ini Kami akan Memaafkan Kalian Karena Kalau kalian Tidak Berkomplok Dengan Christopher Hariman Rianto Dan Muhammad No Al-Azhar Dan Masalah ini Akan selesai Dan kita Lupakan Zero Berikutnya Pengadilan Harus Memastikan Bahwa Bukti Digital Digital Evidence Harus Steril Dari Rekayasa Dari Penipu Dan Pembohong Seperti Christopher Hariman Rianto Dan Muhammad No Al-Azhar Minta maaf Konferensi pers Kalian Biasanya itu Salah Kalau kalian Apa Ya kan Karena kalian Buta Tapi Salah siapa Juga Ya kalian Menuntut Dengan Cara Brutal Tidak Tahu Membaca BAP Kalian Kira Metadata Itu Untuk Dipapang Saja Terpampang Di BAP Itu Untuk Dibaca Coba Kalau Lihat Lagi Bagaimana Hakim Binsar Gultum Membedakan Center Peace Dengan Paperback Tidak Tahu Ini dia Letakkan Di ujung Itu Terlihat Ditarik Terus Jalan Pada Pukul 1628 20 Terdakwa Mengambil Center Peace Dudukan Menu Tadi Yang Di depan Meja Dibawa Ke Ujung Meja Oh Sebentar Ahli Koktel Itu Diambil Terdakwa Ke Kedepan 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 Terdakwa Kopi Belum Bergeser Kopi Masih Kopi Di dekat Belum Bergeser Ke arah Binsar Gultum Tanya Kopi Belum Bergeser Kopi Ini Kotel Itu Ini Dia Tahu Apa-apa Dengan Video Yang Sudah Direkayasa Muhammad Noah Lazar Bagaimana Anda Tahu Kalian Sama-sama Di Persidangan Disitu Kau Caksla Sandi Kau pun Pasti Bingung Dengan Video Yang Ditampilkan Oleh Muhammad Noah Lazar Disitu Ya Sama Kalian Semua Bingung Semua Kalian Jangan Yakin Kalian Di Persidangan Itu Lanjut 162820 Eh 162820 162820 162820 Mundur 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 Terus Ya Di Zoom In Lagi Jalan Kalau kita Lihat Itu Center Peace Yang Dudukan Menu Yang Putih Yang Dipakai Tanda Croser Itu Hilang Begesek Diambil Apa Dulukan Menu itu Paperback Bukan paperback Kalau kita Bayangkan Sandi Kalau lihat Kau tonton video itu Bahkan Hakim Binsar Gultum Pun membedakan Centerpiece Bukan Masterpiece Centerpiece Dengan paperback Pun dia tidak bisa Melihatnya Coba bayangkan Apalagi Sedotan Centerpiece Lebih besar Daripada Sedotan Sedotan Lebih kecil Lebih Daripada Paperback Jauh Itu Dia tidak bisa Membedakan Apalagi Melihat Sedotan Melawak Gali Kau Udahlah Mengaku Salah Ajalah Kalian Biar Selesai Masalah Ini Ya Memang Karir Kalian Akan Berantakan Tapi Itulah Resiko Kalian Salah Menuntut Orang Ya Kan Emang Gimana Sudah Ditipu Kalian Mentah Mentah Mau Apalagi Dibilang Udah 8 tahun Dan Ini Bukti Sudah Tidak Bisa Kalian Bantah Ini Mau Kemana Kalian Bantah Ini Mau Minta Tolong Ke UCLA Profesor Apa Disana FBI CIA Pun Gak Bisa Lagi Sudah Apa Ini Sudah Bukti Apa Ini Bukti Maut Ya Sudah Gak Bisa Lagi Dibantah Oke Kita Tayangkan Lagi Bagaimana Statement Konyolnya Eddie Hiaris Ini Mengatakan Buk Rekayasa Bisa Direkayasa CCTV Aduh Ini Orang Bener Parah Ayo Tonton Lagi Biar Malu Dia Tapi Pengakuan Dari Saksi Marlon Oke Pengakuan Saksi Bahwa Itu Sudah Ada Dalam Saya Potong Sebenarnya Kalau Kita Memeriksa Berita Acaranya Jessica Dia Tidak Pernah Mengakui Bahwa Dia Menaruh Paperback Tiga Itu Di Apa Begitu Terlihat Di CCTV Dia Sudah Tidak Bisa Mengelak Lagi Jadi Pada Saat Berita Acara Dia Tidak Mengakui Kalau Dia Menaruh Disitu Tapi Pada Saat Diperlihatkan CCTV Baru Kaget Dia Karena CCTV Kan Gak Mungkin Direkayasa Aduh Edi 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 Statement Apa Ini Aduh 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 Kau hidup Di Jaman Apanya Jaman Roman Empire Atau Jaman Apa Kau Aduh Aduh Mungkin Jaman Roman Empire Tau gak Kau Sudah Hidup Ilmu Kriptografi Walaupun Gak Digital Aduh Statement TV Gak Mungkin Direkayasa Statement Terkonyol Abad Ini Statement Paling Amburadul Abad Ini Keluar Dari Yang Katanya Ahli Itu Ini Itu Ya Edi Hiarez Sekarang Saya Logikan Lu Balikan Logika Saya Buktikan Sudah Saya Buktikan Video CCTV Direkayasa Pertanyaannya Masih Percaya gak Kau Pergerakan Paperback Itu Saya Tanya Sekarang Masih Percaya gak Kau Pergerakan Tangan Jessica Di Meja 54 Masih Percaya gak Kau Pergerakan Paperback Di 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 Meja 54 Saya Balik Logikamu Sekarang Kalau Logikamu Tidak Anak Kecil Pasti Kau Jawab Ya Tidak Percaya Kalau Kalau Ada Ya Tampilkan Aja Apa Adanya Jangan Direkayasa Jangan Dikabur Kaburkan Ya gak Edi Hiarez Eh Yebek Logikamu Agak Kurang Kuliat Eh Kayak Mananya Kayak Gini Dipayar Raket Sekarang Saya Buktikan Sudah Saya Buktikan Direkayasa Minta Maaf Anda Tarik Lagi Statement Anda Itu Biar Jangan Menjadi Statement Terkonyol Awet Ini Makanya Jangan Kalau Bukan Bidangmu Jangan Apa Kau Jangan Ngomong Di Luar Bidangmu Akhirnya Kan Dikutip Banyak Orang Akhirnya Ini Berantakan Seperti Dipermelukan Eh Yebek Oke Pemirsa Inilah ya Kita harus Tanggapi Semua Statement Statement Hoax Di Publik Karena Kalau Kita Diam Itu Menjadi Kebenaran Publik Itulah Era Postrute Saat Ini Postrute Artinya Apa Berikan Dulu Statement Nanti Koreksi Belakangan Tetapi Statement Itu Sudah Mengendap Di Publik Kalau Kita Tidak Lawan Harus Kita Lawan Juga Oke Sekian Dulu Dari kami Baligia Akademi Di Sebuah Kota Kecil Di Pinggir Danutoba Kita Tetap Semangat Selalu Setiap Hari Untuk Memperjuangkan Dan Meruntuhkan Tembok-tembok Besar Ketidakadilan Oke Terima kasih Horas Kerr Khalifa Equip Tidak Tidak Kom nur L ufen Map L Tidak Pass Terima kasih.